Baik, kita mulai. Shalom semuanya, selamat malam. Kita akan belajar mengenai sejarah manusia yang ke-6. Dan ini merupakan sesi ke-11 filosofi di Ancient Hebrew Wisdom. Adam Human, sesi yang ke-6. Kita mulai. Beshem Ha'af, Feheben, Feiruah Kodes, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Allah Yang Esa. Amin. Kita akan belajar mengenai buku yang saya tulis di sini, Parasyat Noah. Dan kita sudah mempelajari pada sesi yang lalu sampai halaman 112 mengenai Bahteranuh. Yang di mana Bahteranuh ini panjang lebarnya dan tingginya itu angka-angkanya secara gematria ibrani semuanya bisa dilacak melalui filsafat Yahudi. Bahwa panjang 300 hasta yang sekitar 135 meter, lebarnya 50 hasta sekitar 23 meter, tinggi 30 hasta sekitar 14 meter. Dan ternyata kapal dari Nuh ini sangat kecil. Dibanding dengan Titanic saja, masih gedean Titanic. Jangan ngomong kapal indu hari ini ya, yang bisa sebagai landasan pesawat tempur gitu. Nah ini tentu saja kalau dibanding dengan Bahteranuh, Bahteranya Nuh itu sangat kecil sekali. Nah, dinilai dari gematria ibrani ternyata semua ada nilai-nilainya. Panjang Bahtera 300 hasta itu equal dengan aksara shin. Nah shin di sini 300. Nah, 300 dan kemudian lebarnya 50, 50 itu equal dengan aksara nun, tingginya 30 equal dengan aksara lamet. Kalau kita permutasi, itu akan membentuk kata ibrani nun shin lamet yang bisa dibaca nasyal. Nah, kata nasyal ini arti dalam bahasa ibraninya itu menghalau. Jadi banjir yang luar biasa besar pada zaman Nuh itu bisa dihalau dengan Bahtera yang kecil ini. Nah, Tuhan menyelamatkan satu keluarga untuk nanti memulai bangsa-bangsa di dunia yang dimulai dari Nuh sebagai Adam yang baru. Seolah-olah Nuh ini sebagai Adam yang baru Tuhan memulai masyarakat di bumi, mulai dari keluarga Nuh yang saleh. Ada tiga tingkatan Bahtera. Angka tiga merujuk kepada angka kegudusan Tuhan. Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada Bahtera itu dan selesaikanlah Bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya. Pada lambungnya buatlah Bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, angka tiga Shalosh dalam kajian Gemateria Ibrani adalah simbol kegudusan. Bisa nanti Anda baca bagaimana ekspresi. Angka tiga itu digemakan dalam Yesaya 6 ayat 3. Kados, 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 adonai sefaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan juga diulangi dalam Wahyu 4 ayat 8. Nah, ini pertanyaan sebelum dibahas. Yang lalu, ada yang bertanya apakah dinosaurus ikut masuk? Kira-kira ikut masuk apa enggak? Karena ukuran Bahtera ini hanya sepanjang 135 meter. Nah, ini ada beberapa peneliti. Misalnya John Whitcomb dan Henry N. Morris itu. Kira-kira jumlah makhluk hidup yang masuk itu sekitar 17.600 jenis binatang menyusui burung, reptil, amfibi, dan macam-macamnya itu. Nah, apabila dihitung masing-masing masuk ke dalam Bahtera, yang dimana mereka itu sepasang demi sepasang, maka diperlukan ruang hanya untuk 35.200 binatang. Ditambah 5 ekor untuk tiap binatang halal yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit sekali. Binatang yang bersih maksudnya binatang halal ini ya. Nah, karena kemungkinan jumlahnya jenisnya itu hanya sedikit, maka bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa Bahtera itu dapat memuat semua binatang itu bersama ruang dengan perbekalan makannya. Nah, hal ini disimbulkan juga dengan bagaimana kalau nanti itu binatang yang di dalam itu berkembang biak. Nah, ada yang memungkinkan ya. Mungkin yang di dalam Bateranuh itu semacam bank plasma keturunan. Jadi plasma saja ya, tidak supaya tidak balgi gitu. Ini mungkin saja, munus, kita juga tidak tahu. Nah, tapi itu reka-rekaan saja ya. Nah, sekarang pada pertanyaan, apakah dinosaurus ikut masuk? Setelah 100 tahun penyelidikan dalam seologi telah memberikan fakta-fakta yang menarik mengenai potensi penggolongan yang menakjubkan. Nah, karena dinosaurus ini binatangnya gede-gede, mungkin juga tidak masuk atau mungkin jenis kecilnya saja yang masuk. Sehingga sampai hari ini ada binatang semacam komodo di situ. Tapi yang gede-gede mungkin punah pada zamannya Banjirnu ini. Nah, tapi walaupun bagaimanapun, tetap Bahtera itu sangat kecil untuk memuat berbagai macam-macam makhluk hidup yang pernah diciptakan Tuhan. Nah, jadi bagaimana Bahtera memuat banyak penciptaan itu? Nah, seorang rabi Yahudi, yaitu Rambam, rabi Moses ben Maimun, menafsirkan bahwa adalah suatu keajaiban. Ruang kecil itu mengandung volume yang besar. Hanya musisat yang memungkinkan hal itu. Jadi ini adalah penafsiran Rambam, mitras yang ditulis oleh Rambam untuk Genesis 6 ayat 19. Nah, jika Allah berniat untuk menyelamatkan, dia sanggup untuk mencukupkan batasan ruang secara ajaib untuk mengakomodasi semua makhluk yang hidup. Jika memang Allah itu dapat membuat hal yang ajaib, apa susahnya dia mencukupkan Bahtera yang kecil itu untuk memuat semuanya. Jadi ini mau nggak mau bicara tentang keajaiban Tuhan saja. Jadi, keselamatan dari Allah itu bukan soal gedenya kapal itu berapa. Gede seluas apa Bahtera-nya Nuh itu. Tetapi, Tuhan di sini menginginkan respons manusia. Bahwa di antara manusia-manusia yang jahat itu, Tuhan menemukan satu orang yang membuatnya jatuh cinta. Benuah, Matsachen, Be'enei, Adonai. Kita sudah belajar di bahasan yang sebelumnya, bahwa Tuhan dibuat Nuh menjadi jatuh cinta kepadanya. Karena Nuh ini hidupnya sangat saleh. Karena Nuh selalu meresponi dengan tepat semua apa yang diperintahkan Tuhan, maka respon inilah yang dijadikan pijakan bagi Tuhan untuk mengadakan keselamatan bagi manusia. Jadi bukan soal besarnya berapa bagi Bahtera itu, tapi di sini Tuhan melihat respon. Ini selaras dengan pendapat Bapak Gereja, yaitu Sin Agustinus dalam pengajarannya mengenai pengajaran predestinasi yang original. Saya tidak setuju dengan predestinasi yang sudah dimodifikasi pada abad ke-16-20 Masehi. Saya suka yang original, abad ke-4. Yang dimana Santo Agustinus itu mengatakan, Who created you without your cooperation? Will not save you without your cooperation. Jadi penyelamatan dari Tuhan bijakannya dari mana? Responnya manusia. Tuhan memberikan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang malu hidup yang Tuhan pernah ciptakan itu hanya dari Bahtera yang kecil itu saja. Nah, di dalam penyelamatan ini Tuhan tidak mau bekerja sendirian, dan Tuhan benar-benar melibatkan respon dari umat manusia yang sedang ia ingin selamatkannya. Nah, di sini tentu saja Nuh tidak sendirian. Nuh dibantu oleh ketiga putranya. Bagaimana membangun Bahtera itu tentu ada banyak sekali pohon-pohon yang harus ditebang dan kemudian dijadikan Bahtera. Nah, dari mana kira-kira Nuh ini mengerti tentang konstruksi? Jadi, insinyur teknik sipil yang pertama, seorang arsitek yang pertama, yang ditulis di Alkitab kita ini, yang menjadi bapak moyang bagi manusia hari ini, ternyata Nuh dan keluarganya. Ya, jadi dari teladan Nuh ini, yang bertanggung jawab terhadap semua malu hidup yang pernah Tuhan ciptakan, kemudian membuahkan sebuah filsafat Yahudi yang berbunyi, Kol Israel Arvim Zebazeh. Setiap orang Israel bertanggung jawab kepada sesamanya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Seperti yang pernah dilakukan oleh Nuh. Ini ditulis dalam Talmud Shevuot 39a, ayat 22. Dan ini selaras pula dengan ajaran dari Santo Agustinus, who created us without our cooperation, will not save us without our cooperation. Nah, jadi ketaatan Nuh yang dia itu disebut sebagai sadik, orang benar, dan tamim, tak bercelah, itu ditulis di dalam kejadian 6, ayat 22, dan kemudian diulang lagi dalam kejadian 7, ayat 5. Nah, jenis sastra demikian itu namanya inklusio. Inklusio itu seperti sandwich. Roti, isi, roti. Nah, kejadian 6, ayat 2, ini adalah lapisan pertama, kemudian ada isi nanti, nah, apa yang disebut di dalam kejadian 6, ayat 22, itu nanti disebut lagi di dalam kejadian 7, ayat 5. Nah, ini namanya jenis sastra inklusio. Jadi, kalau Anda membaca betul-betul Alkitab Bahasa Ibrani, ini sangat menarik sekali. Jenis sastranya luar biasa dan sangat dalam sekali. Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah hasil tulisan Musa 3.500 tahun yang lalu. Kejadian 6, ayat 2, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, nanti ini diulangi lagi dalam kejadian 7, ayat 5. Faya'as noah kekol asyersifah. Nah, ini menarik ya. Nanti saya... Faya'as. Perhatikan di sini ada kata Faya'as dari kata Asah. Ya, suaranya Asah. Faya'as dan Asah. Ini adalah dua kata yang dibangun dari satu sores, satu akar kata. Nah, yang pertama menggunakan binyan kal. Bentuk tensisnya itu imperfect. Yang kedua, kata yang sama tapi menggunakan tensis perfect. Jadi, perfect imperfect. Kata yang sama diulang. Nah, kalau orang Ibrani mengulang dua kata itu artinya fairy. Jadi, betul-betul Nuh, fairy melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Yang pertama imperfect, yang kedua perfect. Nah, ini cara untuk kita memahami bagaimana Nuh itu disebut tamim. Tak bercelah. Karena dia memang tak bercelah setiap melakukan seluruh perintah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan untuk masuk ke Bahtera. Lalu, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam Bahtera itu. Engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Nah, di sini Nuh disebut secara sadik. Nuh itu sadik dan tamim. Tamimnya di sini kita melihat dia tak berserah. Faya'as dan asah diulang dua kali. Terus untuk menyebut dia bahwa dia adalah orang benar sadik, sedek. Nah, dari kata sadik ini keluar kata sedekah. Nah, sedekah itu berasal dari kata sadik ini. Jadi, kalau orang bersedekah itu seperti orang yang sedang melakukan kebenaran. Melakukan justice. Sehari Anda makan tiga kali. Tapi, di rumah Anda ada banyak sekali menimpah makanan. Maka, makanan itu supaya jangan terbuang. Maka, bagikanlah kepada sesamamu. Nah, itu salah satu contoh bagi orang-orang yang berbuat justice. Sadik. Sedek. Nah, apa yang saya tulis dalam buku Parasyat Nuwa ini, Anda juga bisa baca secara online di www.sarapanpagi. Judulnya Nuh sebagai Adam yang baru. Jadi, Anda bisa baca juga di situ. Seandainya Anda belum memiliki bukunya. Nah, jadi Nuh selalu menunggu perintah. Untuk masuk ke dalam Bahtera, Nuh menunggu dulu. Untuk diperintahkan masuk ke dalam Bahtera itu. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai gemateria angka tujuh. Dalam sesi-sesi sebelumnya, terutama bahasan tentang kain, kita sudah belajar gemateria angka tujuh. Yang dimana angka tujuh merupakan angka pengampunan. Tuhan itu bersedia mengampuni kain tujuh kali lipat. Tetapi kain tidak bertobat. Dan kemudian tujuh kali lipat itu dikembangkan oleh lamek putranya menjadi tujuh kali tujuh puluh. Nah, formula itu kemudian di perjanjian baru digunakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai angka pengampunan. Maka kita dapat melihat bahwa angka tujuh itu adalah angka pengampunan. Angka tujuh dalam bahasa Ibrani itu sebah. Nah, kata sebah itu juga dalam artian sumpah. Karena dalam kejadian pasal empat, Tuhan pernah bersumpah untuk memberikan perlindungan kepada kain. Tapi sayangnya kain tidak bertobat sehingga terjadi kejahatan yang merajalela di bumi yang hanya menyisakan satu keluarga yaitu keluarga Nuh. Nah, di sini angka tujuh, formula angka tujuh digunakan sebagai angka pengampunan. Lambang pengampunan bagi dosa-dosa manusia. Sayangnya setelah 120 tahun yang sudah ditetapkan Allah bagi orang-orang itu untuk waktu pertobatan itu tidak dilakukan. Dan dari sini Tuhan menggunakan formula angka tujuh. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang. Sebenarnya hukum haram dan tidak haram itu belum ada ya. Karena ini belum kejamannya Torah. Tapi yang di sini adalah maksudnya itu Hathorah yang bersih. Jadi binatang yang herbivora itu maksudnya binatang yang bersih. Hathorah yang tahir. Dari segala binatang yang tidak haram, haluslah kau ambil tujuh pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang kotor, yang tidak tahir. Sebenarnya ini terjemahnya lebih baik tidak tahir. Satu pasang saja jantan dan betinanya. Ayat tiga. Juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di bumi. Angka tujuh. Kenapa angka tujuh diberikan kepada yang kotor? Ini juga suatu perlambangan bahwa angka tujuh, angka pengampunan bagi sesuatu yang kotor. Manusia yang kotor diberi pengampunan oleh Tuhan tujuh kali lipat. Seperti yang ditulis dalam kejadian pasal empat. Kejadian tujuh ayat empat. Sebab tujuh hari lagi. Nah tujuh terus nih. Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam. Nah ini bukan sembarangan ya. Angka empat puluh dalam gemateria Ibrani itu adalah angka untuk generasi. Nah kalau Tuhan menurunkan hujan empat puluh hari empat puluh malam. Ini merupakan perlambangan. Bahwa Tuhan akan memusnahkan generasi-generasi manusia yang pernah ada di bumi itu. Dengan suatu banjir besar. Yaitu dengan datangnya hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam. Nah disini kata hujan itu baru pertama kalinya ditulis. Nah sebelum zaman Nuh orang-orang itu belum pernah melihat hujan. Jadi anda bisa bayangkan Nuh itu gak pernah melihat banjir. Nuh bahkan gak pernah melihat hujan. Tapi dia disuruh membuat bahtera. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat untuknya? Nah tentu saja pengetahuan Nuh untuk perkapalan itu sama sekali nol. Tapi ini bukan soal kemampuannya dia membuat kapal. Tetapi kemauannya untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah sekarang kita sudah mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari pada kejadian pasal empat yang lalu. Angka tujuh berhubungan dengan sumpah. Kini lagi sumpah. Yang dimana Tuhan pernah bersumpah. Di hadapan kain. Dan tujuh ini merupakan angka pengampunan. Tujuh kali lipat. Shifatayim. Dan kemudian ada kata sewa. Sewa yang artinya tujuh. Nah tujuh ini juga dalam artian sumpah atau janji. Tuhan pernah bersumpah. Tuhan pernah bertujuh. Tujuh ya kata sewa ini membentuk nomina shevuah. Tujuh tujuan sumpah ya artinya. Karena ini pernah dilakukan oleh Tuhan. Kini lagi sumpah pernah dilakukan oleh Tuhan. Kejadian empat ayat lima belas. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi inilah sumpah Tuhan. Jadi sumpahnya apa? Tujuh. Maka tujuh juga dalam artian sumpah. Kalau Anda tanya orang Ibrani. Apa artinya? Sumpah tujuh. Apa? Kalau angka tujuh. Tujuh ya tujuh. Gitu kan. Jadi tujuh. Shifah. Kalau sumpah apa? Shevuah sama tujuh. Dan dari sini kita melihat kejadian empat ayat lima belas. Bahwa Allah sang empunya hidup sungguh mencintai kehidupan. Walaupun kain itu jahat. Dan kain tetap diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan Allah pun dapat menjawab kekhawatiran kain untuk memberi jaminan kehidupan bagi dia. Dan dia menetapkan suatu tanda. Supaya kain jangan dibunuh oleh anak-anaknya Adam yang lain. Jadi walaupun Adam itu tertulis. Nama-nama yang ditulis itu adalah Habel dan kain saja. Tapi kalau kita membaca kejadian lima ayat empat. Kita nanti akan dapat mengambil kesimpulan. Ternyata Adam memiliki anak-anak yang lain. Biasanya anak-anak perempuan itu tidak ditulis. Itulah sebabnya kalau kita menemukan nama-nama perempuan di Alkitab. Pastilah perempuan itu sangat penting. Jadi disini kita dapat memahami angka tujuh dan hubungannya dengan tujuh puluh. Yang dimana Lamek itu kemudian mengembangkan sumpahnya Tuhan untuk mengampuni kain. Dikembangkan menjadi tujuh puluh kali lipat. Kejadian empat ayat dua puluh empat. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat. Maka Lamek tujuh puluh tujuh kali lipat. Nah kita ke ayat yang keempat. Tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan. Empat puluh hari empat puluh malam. Disitulah titik dimana Tuhan menghabisi betul-betul semua generasi yang masih ada di atas bumi. Semuanya tersabu habis oleh air buah itu. Nah jadi disini Tuhan sudah memberikan peringatan. Tapi seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka yang mendengarkan peringatan melalui Nuh itu mereka sengaja tidak mau tahu. Bahwa oleh filman Allah langit telah sejak dahulu dan juga oleh bumi yang berasal dari air. Dan oleh air maka ketika melenyapkan seluruh makhluk hidup yang di atas daratan ini Tuhan menghapusnya dengan air. Nah inilah kita akan membahas kembali ketaatan Nuh yang sempurna. Inclusio kejadian 7 ayat 5 mengulang lagi apa yang pernah ditulis dalam kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Faya'as nuwa kekol asher sifahu adonai. Nah jadi inilah ketaatan Nuh yang ditulis secara sastra Ibrani itu dengan menggunakan kata Ibrani yang sama. Asah faya'as menjadi asah dan ini sebagai suatu konklusi untuk kita melihat ketaatan Nuh yang tamim, tak berjelah. Dan kita membaca kejadian 7 ayat 6. Kapan sih terjadinya airubah itu? Yaitu ketika Nuh berumur 600 tahun ketika airubah datang meluputi bumi. Tapi kapan sih Nuh itu berumur 600 tahun? Nah disini sebelum itu kita akan membahas mengenai iman dan perbuatan. Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah jadi iman selalu ditunjukkan dengan perbuatannya. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 7. Konfirmasi perjanjian baru walau bagaimanapun tetap respon dari manusia, perbuatan dari manusia itu mendapat perhatian dari Allah. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nuh sangat beriman. Jadi ini menjadi suatu konfirmasi dari apa yang ditulis oleh Yaakobus dalam Yaakobus 2 ayat 14 sampai 26. Bahwa Ibrani 11 ayat 7 menulis. Sedakah kebenaran yang sesuai dengan iman. Sedakah perbuatan justis. Harfiahnya itu mengikuti iman. Perbuatan baik mengikuti iman. Yang ini juga paralel dengan apa yang ditulis dalam Yaakobus 2 ayat 14 sampai 16. Jadi iman saja tidak cukup. Harus disertai dengan perbuatan. Memang keselamatan itu oleh karena iman. Tuhan telah menyelamatkan. Tapi setelah diselamatkan manusia bukan berarti diam saja. Tetapi dia harus tetap merespon. Iman yang sejujurnya harus diungkapkan dengan perbuatan. Yaakobus 2 ayat 17 kita baca ayatnya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan inilah yang membuat kita yakin. Dan melihat bahwa Nuh sadik dan tamim. Karena Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam batra itu. Ada 8 orang. Dan ini merupakan wujud pernikahan monogami. Anda masih ingat siapa lelaki yang pertama kali poligami? Lamek. Lamek putra dari kain. Nah siapa-siapa yang masuk ke dalam batra itu? Nuh dan ketiga putranya. Dan istri mereka masing-masing. Jadi ada 4 pasangan. Jadi disini adalah patanan monogami. Yang masuk ke dalam batra Nuh itu. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam batra itu. Bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan istri. Dan istrinya. Dan istri anak-anaknya. Karena airubah itu. Nah angka 8. Ini adalah angka yang spesial. Angka 8 itu terjadi setelah angka 7 kan. Nah hari ketujuh itu adalah hari sabat. Hari sabat. Yang dimana Tuhan beristirahat dan menguduskannya. Dan kemudian kita dapat mengkira-kira kapan sih? Hari keberapa sih? Kira-kira Adam itu jatuh ke dalam dosa. Nah Adam jatuh ke dalam dosa itu perkiraannya itu dalam hari yang ke-8. Jadi hari yang pertama. Jadi setelah hari sabtu, hari minggu. Itulah sebabnya perjanjian sunat terjadi pada hari yang ke-8. Tuhan Yesus bangkit dari maut. Itu kan hari minggu, hari ahad, hari pertama. Nah hari minggu ini kan terjadi setelah hari sabat. Maka hari minggu itu juga ikul dengan angka 8. Jadi angka 8 ini adalah angka pembaharuan. 1 Petrus 3 ayat 20 mengkonfirmasi hal itu. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahas ranya dimana hanya sedikit. Yaitu 8 orang. Di sini secara eksplisit dituliskan 8 orang. Yang di sini tidak eksplisit tapi kita bisa menghitungnya. Ada 4 laki-laki bersama istri-istri mereka. Yang jumlahnya adalah 8. Dan secara tepat angka 8 ada di 1 Petrus 3 ayat 20. Nah, ada 1 pasang binatang yang tidak tahir. Ada 7 pasang binatang yang tahir untuk masuk bahtera. Kenapa? Harus ada 7 pasang. Karena sebagian dari mereka akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kenapa harus ada korban bakaran? Ada yang masih ingat kata korban? Korban bahasa Ibrani berasal dari kata karaf. Karaf itu artinya mendekat. Manusia tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan kecuali ada harga nyawa. Yaitu harga yang sama dengan upah dosa adalah mati. Maka karena manusia ini berdosa, kalau ingin mendekati Allah itu harus dirupakan dengan adanya harga nyawa. Nah, ini merupakan suatu tipologi yang diulang-ulang terus panjang perjanjian lama sampai nanti dikenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang seharganya nyawa sebagai pengenap dari semua korban-korban. Harga-harga mendekat kepada Tuhan dan dikenapinya pada perjanjian baru. Nah, di sini kejadian 7 ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu. Jantan dan petina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Senaim-senaim ba'u. Sepasang-sepasang ya, sepasang binatang mereka tiba kepada Noah. Yang artinya di sini, oleh karena kuasa Tuhan, Nuh bukan mencari. Tapi merekalah yang datang ba'u di sini. Jadi, di sini Nuh nggak nangkepin. Jadi binatang-binatang itu yang dibuat Allah untuk datang. Nuh nggak perlu mencari. Nuh nggak harus menjadi ahli biologi atau ahli kehewanan untuk menentukan siapa-siapa yang masuk. Tuhan sendiri yang menentukan siapa-siapa mereka yang masuk. Setelah 7 hari, datanglah air bah. Angka 7 lagi, kita menemukan. Yang tadi sudah ada pengumumannya sekarang. Betul-betul setelah 7 hari, datanglah air bah. Nah, kapan terjadinya bencana air bah? Yaitu pada saat Nuh berumur 600 tahun. Kapan dia berumur 600 tahun? Wow, ini sangat luar biasa sekali. Pada zaman Nuh, orang-orang sudah memahami mengenai sistem kalender. Yang dimana ulang tahunnya Nuh ini terjadi pada bulan kedua, hari yang ke-17 bulan itu. Dan pada hari itulah terbelah segala mata air, samudera raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di angin. Berarti ada dua bagian, yang di bawah dan yang di atas. Terbuka seluruh mata angin yang di bawah. Artinya di sini ada bagian bumi yang terbuka. Nah, kalau bahasanya hari ini, ada lempengan bumi yang bergeser sehingga air itu meluncur keluar. Jadi kita bisa bayangkan kapan terjadi gempa bumi yang pertama, itu ditulis dalam kejadian 7 ayat 11. Dan kemudian air yang dahsyat pula datang dari tingkap-tingkat langit. Jadi air itu datang dari bawah maupun datang dari atas. Dan semua orang yang ada di Bahtera ini, dan semua makhluk di dalamnya, semuanya selamat. Nah, ini ada reka-rekaan, ada tafsir. Kalau tafsir, ini adalah Anda boleh percaya, boleh enggak. Anda boleh setuju, boleh enggak. Seandainya Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di sini, kalau Anda punya argumentasi yang kuat lainnya, bisa Anda ajukan nanti ya. Nah, kapan terjadinya airbah? Menurut penafsiran Judaism, misalnya di sini Rabbi Sholomo Ben Yisaki, yaitu Rashi, datanya bencana airbah adalah pada tahun Yahudi 1656. Atau tahun 2105 sebelum Masehi. Nuh dan keluarganya itu menghabiskan waktu selama berapa lama? Di lockdown di situ, di dalam Bahtera selama 365 hari, seperti jumlah kalender solar. Nah, jadi bagaimana penentuannya di sini? Nah, ini ada penafsiran dari orang Kristen, yaitu dari seorang uskup yang bernama James Asher. Nah, ini juga bukan kemutlakan kebenaran, ini semuanya ini hanya penafsiran. Yang di mana masa penciptaan ini menurut James Asher itu terjadi tahun 404 sebelum Masehi. Dan kapan terjadinya airbah? Menurut James Asher, menurut uskup dari Irlandia ini, Bencana airbah itu terjadi tahun 2348. Ini menurut hitungannya orang Kristen, ya. Uskup James Asher. Tapi menurut Judaism, itu tahun 2105. Ya, nggak apa-apa. Nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh-jauh amat bedanya, ya. Nah, kemudian ditulislah, turunlah hujan lebat meliputi bumi, 40 hari, 40 malam, lamanya, ya. Dan langsung kita loncat ke ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang Tuhan perintahkan ala kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh. Wah, ini menarik ini, ayat ini, ya. Nanti kita akan kupas, ya. 40 hari lamanya, air menguasai bumi. Angka 40, angka generasi. Cara Tuhan menghabisi generasi manusia, selain keluarga Nuh, menggunakan angka 40, ya. Kejadian 7 ayat 19, dan air itu sangat hebatnya. Bertambah-tambah meliputi bumi, ditutupinya segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Nah, di sini tiba-tiba kok ada gunung. Kira-kira kapan terjadinya gunung? Ya tadi, ketika lempengan bumi bergeser, dan kemudian membentuk suatu gundukan, dan di sinilah dimulainya ada gunung. Sebelumnya gunung tidak pernah ada. Semuanya daratan. Karena ada pergeseran lembengan bumi dan gempa bumi yang dasyat di seluruh bola dunia ini, maka kemudian terjadilah gunung-gunung yang tinggi. Tingginya airnya itu bagaimana? Sampai 15 hasta di atasnya, di atas gunung itu. Bertambah-tambah air sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Lalu mati, ya. Binasalah segala yang hidup bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar semuanya mati. Segala yang ada, nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang di darat itu semuanya mati. Ayat 23, demikian dihapuskanlah ala segala yang ada, segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan. Nah setelah hujan lebat 40 hari 40 malam, berkuasalah air itu di atas bumi serama 150 hari lamanya. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda menjadi Nuh, enak enggak sih jadi Nuh? Enggak enak, ya kan? Di lockdown di situ 40 hari 40 malam, dia mendengar kedahsyatan yang sangat horor. Dia melihat alam itu murka, mengamuk, dan semua mati. Dan setelah itu, setelah terjadi banjir yang sedemikian dasyat, terjadilah keheningan. Dan air itu berkuasa selama 150 hari lamanya. Di situ Nuh ada di dalam, enggak tahu. Di luar itu ada apa? Setelah dia mendengar deru, gempa bumi dan dasyatnya air, bang bimbung dan dasyatnya air itu, tiba-tiba ada silence. 150 hari lamanya. Coba Anda pikirkan. Menjadi seorang Nuh dan keluarganya yang ada di dalam. Bisa gila ya. Enggak ada internet, enggak ada TV, enggak ada handphone, enggak ada game. Apa yang mereka lakukan di dalam? Kalau seandainya yang di dalam ini adalah binatang-binatang yang harus mereka rawat, jadi Anda bisa bayangkan, Nuh harus memberi makan kepada binatang-binatang itu semua kan. Jadi Nuh ketika dia di lockdown di dalam bahtera itu, dia enggak nganggur. Tetapi dia harus mengurus semua makhluk hidup yang telah masuk ke dalam bahtera itu. Jadi inilah lockdown terlama. Kita pernah di lockdown. Jamannya COVID-19 dulu. Semua enggak ada yang pergi ke kantor, di rumah, pesan makanan juga pakai online, gojek, dan lain-lain. Semua enggak ada yang berani keluar. Dan kita bisa merasakannya. Kita masih sangat enak karena ada internet. Kita bisa nonton TV. Apapun bisa kita lakukan di rumah. Tapi bayangkan, Nuh! Di lockdown di dalam bahtera. Ada penafsiran kalau orang Yahudi menghitung bahwa Nuh di lockdown selama 365 hari. Di sini ada penafsiran yang ditulis oleh EF Kivan mengenai commentary of Genesis yang di mana di sini ada juga penafsir namanya John Stuart itu durasi dari banjir airubah ini selama 371 hari. Dia menghitung di setiap ayat itu ditulisnya masing-masing ya. Kejadian 7 ayat 4, 11, dan 12 dia menghitung durasi 40. Kemudian kejadian 7 ayat 24 dia menghitung durasi 110. Dan seterusnya dia menemukan angka 371. Nah, ada juga yang menuliskan bahwa enggak sampai 371 dengan menghitung secara gampang ya. Kejadian 7 ayat 12 ada angka 40. Kejadian 7 ayat 24 ada 150. Dan semuanya itu dihitung totalnya 244 hari. Nah, ini perhitungan secara gampang. Ini juga salah satu dari model penafsiran. Tetapi yang dipahami oleh orang-orang Judaism seperti yang ditulis dalam Midrastan Humabuber Noah 19 di sini lockdown itu terjadi selama 12 bulan sesuai dengan jumlah kalender solar 365 hari dari mana orang Yahudi ini menghitungnya. Jadi, lockdown 12 bulan ini atau 365 hari itu dihitung dari bulan-bulannya orang Yahudi. Yang di mana bulan Heshvan ini dianggap sebagai bulan kedua. ya, tanggal 17 ulang tahunnya Nuh. Ya, nah, di sini itu pertama kali Nuh itu masuk Bahtera. Hujan mulai turun. Dan kemudian tanggal 17 Kislev itu 40 hari akhir dari hujan dan kemudian seterusnya sampai Nuh itu keluar dari Bahtera itu tanggal 27 bulan Heshvan. Nah, dari perhitungan ini orang Yahudi menemukan angka 365 hari. Jadi, terserah Anda. Anda mau pilih yang mana? 244 365 atau 371 seperti penafsirannya orang Kristen atau penafsirannya orang Yahudi 365. Nah, jadi di sinilah bagaimana orang Yahudi itu menghitung bagaimana Nuh di lockdown di Bahtera itu. Ya, masuk tanggal 17 bulan 2 Heshvan. Nah, tapi disini kok bulan 8 bulan 2 kan harusnya iar. Nah, ini nanti ada perbedaan perhitungannya orang Yahudi. Jadi, rabi-rabi Yahudi ada beberapa rabi Yahudi yang memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bulan pertama Yahudi itu nisan pada saat bulan Pasca ada yang menghitung bulan pertama Yahudi itu adalah bulan Tisri yang dimana orang Yahudi itu memperingati tahun baru Rosh Hashanah. Dalam hal ini apa yang disebut dalam Shiman 19 ayat 10 itu adalah penghitungan yang dimana bulan kedua itu dianggap sebagai bulan Heshvan di sini. nah jadi dari bencana airbah ini kita baru memahami bahwa ada pemisahan kontinen dulu Tuhan itu hanya menciptakan satu kontinen saja satu benua saja ketika terjadi lempengan pergeseran lempengan bumi pada zaman Nuh yang dimana air itu keluar dari bawah ada gempa tehtonik yang juga menghasilkan gunung-gunung berapi yang di bawah itu juga bisa mengeluarkan lahar air dingin maupun lahar panas nah ini karena apa? karena ada pemisahan benua atau gempa bumi yang dasyat dan terjadinya pegunungan di bumi ya pada tanggal 17 Heshvan tanggal 17 bulan 2 terbukalah tingkap-tingkap langit dan terbelahlah segala mata air di bumi disinilah baru terjadi adanya benua-benua yang berbeda-beda kalau dulu hanya satu menjadi satu kesatuan sekarang bisa terpisah-pisah kita kalau dulu sekolah SMP sudah dikasih tahu bahwa dunia ini berdiri dari lima benua kan nah nah sekarang bagaimana menentukan bulan pertama dari kalender Yahudi Rabi Eliezer Ben Yaakov yang dia itu berpendapat bulan pertamanya orang Yahudi itu Tisri ya disini Tisri tapi Rabi Yehuswa mengatakan bulan pertamanya seperti yang ditulis di Alkitab itu bulan Nisan nah disini orang Yahudi itu keren kalau saya lihat ya orang Yahudi itu bisa berbeda pendapat tapi perbedaan pendapat ini dua-duanya diakomodasi oleh orang Yahudi beda sama orang Kristen kalau beda pendapat kamu sesat kamu bidat gitu kan tapi kalau orang Yahudi perbedaan pendapat itu dibiarkan saja dan bahkan diakomodasi dua-duanya ya kita memahami genealogi kalender yaitu ketika Tuhan itu menciptakan matahari dan bulan yang dimana matahari dan bulan ini menjadi tanda-tanda bagi waktu-waktu dan musim-musim ditulis dalam kejadian 1 ayat 14 sampai 15 ini merupakan genealogi kalender ya dan menurut Alkitab ditulis bahwa bulan pertama adalah bulan Nisan ya nah inilah yang dipahami oleh rabbi Yehuswa bahwa ini adalah bulan Nisan adalah yang pertama tapi orang Yahudi memperingati pergantian tahun Rosashana itu pada bulan ketujuh ini menurut catatan penghitungan dari rabbi Elie Esher ben Yaakov kenapa mereka menerima dua-duanya karena di bulan Nisan ini ada hari raya besar yaitu hari raya pascah ya dan maka tahun barunya itu diadakan pada hari pada bulan yang ketujuh ya nah ini gemara anda tahu gemara gemara adalah diskusi para rabbi para rabbi itu suka berdebat tapi berdebatnya keren gak saling menyesat-nyesatnya gak saling menyesat-nyesatkan kayak orang Kristen kalau orang Kristen beda lu sesat deh tapi kalau gemara punya pendapat yang berbeda itu biasa jadi ini ada diskusi antara rabbi Yehuswa dan rabbi Elie Esher yang dimana dalam tradisi Yahudi bulan Tisri itu menjadi hari libur besar untuk tahun baru dan pada bulan Nisan yang menjadi bulan pertama seperti S337 ini diperingati di situ ada hari raya besar Pasca keduanya berjarak sekitar enam bulan dalam sisi yang berlawanan dalam setiap tahunnya jadi baik Tisri maupun Nisan dianggap kedua-duanya itu sebagai tahun barunya orang Yahudi jadi karena dua orang ini berdebat yaudah orang-orang Yahudi lainnya yaudah dua-duanya aku terima dua-duanya aku anggap sebagai tahun baru gitu kan nah inilah yang kita kenal yang biasanya disebut dalam istilah itu two-jus three-opinion ada semacam joke orang Yahudi two-jus three-opinions pertanyalah pada dua orang Yahudi maka kamu akan mendapat tiga jawaban jadi orang Yahudi itu sangat menghargai perbedaan saya satu orang saya pun bisa memiliki pendapat yang lebih dari satu jadi Yudaisme itu menolak konsep interpretasi monolitik beda dengan orang Kristen lu gak sama sama gue kamu bidat tapi disini orang Yahudi gak apa-apa lu gak sama kamu tetap saudaraku two-jus three-opinion orang Yahudi itu menghargai pendapat perbedaan pendapat karena mereka berpegangan pada shif'im panim la Torah bahwa Torah itu memiliki 70 wajah Torah dibaca hari ini dan besok Anda bisa menginterpretasikannya yang lain satu orang saja karena Torah itu bisa dilihat di macam-macam macam-macam sisi dan bisa diinterpretasikan secara bermacam-macam pula dan para orang Yahudi yang gemar berdebat ini terhadap perbedaan pendapat itu mereka dapat menerima perbedaannya nah bagaimana untuk mengharmonisasi yang katanya Rabbi Eliasir itu bulan pertama yaitu bulan Disri menurut Rabbi Yahusua bulan pertamanya adalah bulan Nisan nah disini kemudian ada suatu kesepakatan ya Rabbi Yahusua gak setuju dengan pendapatnya Rabbi Eliasir kan dan dia mengatakan gak bisa dunia itu pasti diciptakan pada bulan Nisan karena bulan Nisan itu alam semesta ini diciptakan bulan Nisan itu hari ulang tahunnya leluhur-leluhur kita dari Abraham Isak itu lahirnya itu bulan Nisan pada bulan Nisan pula para leluhur meninggal nah pada pasca Isak lahir di Rosashana dan disitu kemudian semuanya itu terhadap terdapat pada bulan Nisan nah pada bulan Nisan pula orang Yahudi itu ditebus dan mereka keluar dari perbudakan di Mesir disini adalah pendapatnya Rabi Yeshua yang gak sama dengan pendapatnya Rabi Eliezer nah untuk mengakomodasi dua sisi pemahaman yang berbeda ini kemudian ada Rabi Nutam itu menarik seperti ini bahwa Tuhan memang menciptakan alam semesta ini pada bulan Nisan tapi Tuhan mikirnya alam semesta ini pada bulan Tisri jadi dua-duanya diakomodasi dua-duanya bisa dikonsider sebagai peringatan tahun baru bagi orang Yahudi ya jadi beginilah cara orang Yahudi itu memikirkan perbedaan pendapat nah mengenai asal-usul kalender anda bisa membaca buku Seder Olam anda bisa beli di Amazon tapi harganya lumayan mahal dan disini secara kesepakatan secara Seder Olam itu memahami bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini pada bulan Nisan jadi bulan Nisan adalah bulan yang pertama nah ini cara orang Yahudi untuk mengakomodasi perbedaan pendapat argument argument for the shade of heaven jadi argumentasi mana yang demi surga yaitu argumentasinya murid-murid hilal dan murid-murid Syamai Rabi Syamai nah dan argumentasi apa yang tidak demi surga yaitu argumentasi dari Bani Korah dan sekutunya itu argumentasi yang tidak demi surgawi ya nah jadi disinilah kita mengambil untuk banjir Nuh ini kita mengambil tafsir dari Rabi Eliezer yang dimana bulan kedua adalah bulan Heswan yang dimana Nuh nanti keluar pada tanggal 27 bulan Heswan yang kemudian lockdownnya itu dihitung oleh orang-orang Yahudi selama 365 hari ya dan kejadian 7 ayat 11 dipandang oleh beberapa penafsir sebagai ayat yang mencatat terjadinya genealogi pemisahan benua-benua continental split luapan air yang besar ini menjadikan terjadinya pergeseran lempengan bumi yang memisahkan benua satu dengan benua yang lain ya nah jadi itulah genealogi benua yang benar-benar ada di kitab kejadian yang dimana dulunya itu ada original super kontinen jadi satu benua saja kemudian terpisah seperti yang hari ini kita lihat karena kapan itu terjadinya karena terjadi pada gempa bumi yang dasyat pada zaman nyanyanuh dan genealogi gunung terjadi juga karena pergeseran lempengan bumi seperti ini yang dimana bentuk-bentuk benua bumi sekarang itu menunjukkan bahwa benua telah bergerak dan aligiologi menyebut inti dari potongan-potongan ini sebagai keraton keraton-keraton itu tampaknya tetap stabil sepanjang sejarah dan mereka tampaknya bersatu tetapi kekuatan dasyat airba telah mencapit-capit mereka menjadi banyak bagian dan dari sinilah terjadinya robekan-robekan superkontinen itu dan terjadinya memunculkan gunung-gunung dan pegunungan setelahnya jadi sebelum sebelum airba ini belum ada gunung ya dan genealogi hujan juga terjadi pada kejadian pasal tujuh ini nah bagaimana dengan genealogi es nah genealogi es itu memang tidak ditulis kapan tetapi pertama kali Alkitab menulis adanya hujan es itu terjadi juga pada kitab kejadian kejadian 31 ayat 40 aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam nah kedinginan kata kerak ini ini artinya es kedinginan bersalju nah kapan hujan salju itu ada mungkin pada zaman mungkin tetapi secara eksplisit dituliskan pada kejadian 31 pada zamannya Bapak leluhur Israel yaitu Yaakub ya dan ini adalah bahasan dari buku Parasyat Noah halaman 162 bicara genealogi hujan dan yang lain lain dan disini ada satu peta yang mencatat umur dari para leluhur kita yang melahirkan kita hari ini mulai dari Adam Nuh dan seterusnya nah bagaimana dengan Methusyalah Methusyalah itu ditulis sebagai orang yang sangat panjang umurnya 969 ya tapi kemungkinan Methusyalah ini karena dia adalah keturunan dari set dan kemungkinan dia orang saleh karena dihitung umurnya juga kemungkinan dia mati sebelum adanya airbah dan kapan terjadinya airbah kita tadi sudah sudah belajar tanggal 17 bulan 2 ketika Nuh berumur 600 tahun pada hari ulang tahunnya Nuh dan angka 40 itu menghapus seluruh generasi yang ada di atas bumi ini dan angka 40 ini juga bermakna angka kepenuhan angka generasi angka simbol pencobaan dan banyak sekali kemateria-kemateria yang menunjukkan angka 40 di Alkitab kita ya oke jadi bagaimana makhluk hidup diselamatkan Allah di dalam Bahtera ya apakah Nuh itu cukup ilmu untuk membuat Bahtera gak masalah dia Bahteranya itu gak sempurna tetapi Tuhan lah yang menyempurnakannya bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyempurnakan pekerjaan Nuh ya bisa saja Bahtera yang dibuat oleh Nuh ini bocor bisa ya dia belum tahu tentang kedasyatan air dan kemarahan air pada saat itu dan di sini Nuh dan anak-anaknya pun belum memiliki ilmu untuk hal itu nah ayat 16 ini menarik sekali walaupun ada ketidaksempurnaan dari apa yang dikerjakan Nuh dan anak-anaknya itu dan mereka masuk ke dalam Bahtera itu bagaimana mungkin Bahtera itu tidak bocor ayat 16 disini menuliskan dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah lalu nah perhatikan disini Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh yang artinya Tuhan yang memberikan sil perlindungan pada Bahtera itu tidak masalah mungkin Bahtera itu tidak dibangun secara sempurna oleh Nuh tetapi effort pekerjaan dari Tuhan sudah mengapresiasi Tuhan lah yang memberikan perlindungan dan Tuhan lah yang memberikan sil penutupan pintu terhadap bahaya dari air bawah yang dahsyat itu Tuhan menyempurnakan Tuhan yang menutupnya dan Tuhan dia menutupnya dimana di belakang Bahtera jadi ayat 16 ini penting kita baca bahwa bagaimanapun pekerjaan tangan seorang Nuh tidak akan sempurna menghadapi bencana yang dahsyat itu namun Tuhan lah yang menyempurnakannya ayat ini menulis lalu Tuhan menutup pintu bahaya itu di belakang atau meliputi Nuh Allah sendiri yang menyempurnakan pekerjaan Nuh Allah memberikan sil antibocor pada bahaya itu oke kita akan lanjut untuk question and answer saya serahkan kepada Pak Wadiel kembali syaaf